Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Ini kita melanjutkan Tentang yang kemarin ya Jadi kita masih membahas tentang Pengolah dokumen online Kita akan masuk ke Google Docs nya dulu Saya tampilkan Oke Jadi Kita balik lagi Ke Google Untuk kita Mencoba pengolah dokumen online Ntar saya atur dulu Jadi kita kalau ingin Pengolah dokumen online Kita Menuju ke Google Docs Atau Kalau kita Afal alamat Website nya Kita langsung ketik Docs.google.com Jadi ini adalah Yang kita gunakan Pada pekan yang lalu Jadi disini Selama kita Punya Akun Google Yang biasa untuk email Atau kalian punya Apa namanya Kalian punya HP Android Atau tablet Android Nah itu Pakai akun Google yang sama Untuk buka Google Docs ini Jadi nanti Kemarin Kalau seandainya Kita ingin Membuat Dokumen baru Kita Menuju ke Website nya Docs.google.com Atau nanti Kalau di Tablet Atau HP Yang terbaru Biasanya Dia sudah ada Aplikasi Google Docs nya Nah ini Kalau kita Via website Nanti akan muncul Tampilan seperti ini Bentar Sorry Keklik Nah ini nanti Tampilan Nanti tampilan Apa Tampilan Halaman utamanya Seperti ini Jadi dari Dokumen Yang kita bisa Pilih Ini adalah Dokumen Jadi Yang tinggal Ganti Ganti Huruf Atau Ganti Ganti Isi Yang paling Atas Ini Kemudian Yang bawah Ini adalah Dokumen Dokumen Yang pernah Kita Bikin Yang nanti Tinggal Langsung Dibuka Nah Kalau Kita mau Membuat Katakanlah Kita mau Membuat Halaman Kosong Kita tinggal Buka Dari Yang Kosong Ini Blank Ada kotak Dan Tengah 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 Nanti Dia akan Membawa Kita Ke Halaman Kosong Ini Nah Kemarin Kita Sudah Melihat Menu Menu Dasarnya Yang Ada Di Luar Ini Yang Ada Simbol Simbol Juga Sekarang Kita Mencoba Masuk Untuk Ke Menu Apa Namanya Menu Yang Di Dalamnya Oke Yang Pertama Kita Lihat Di Menu File Ini Jadi Di Menu File Ini Kalau Kita Klik Nanti Kita Akan Melihat Ada Menu Tambahan Lainnya Ini Adalah Menu Umum Yang Menu Menu Umum Yang Paling Dasar Kalau Sehingga Kita Lihat Di Bagian Atas Ini Ada Share Ini Seperti Yang Saya Katakan Kemarin Karena Google Docs Ini Sifatnya Bisa Untuk Dikerjakan Rame Rame Jadi Yang Share Ini Ketika Kita Mau Ngundang Orang Untuk Ngetik Bersama Kita Jadi Misalkan Saya Pakai Tablet Sendiri Atau Komputer Sendiri Terus Teman Saya Pakai HP Sendiri Nah Itu Kita Bisa Share Pakai Email Google Jadi Nanti Saya Masukkan Email Google Teman Saya Itu Kesini Kemudian Ada New Ini Untuk Kita Bikin Dokumen Baru Jadi Bisa Dilihat Disini Selain Kita Bikin Dokumen Yang Paling Atas Kita Juga Bisa Bikin Namanya Spreadsheet Ini Kayak Microsoft Excel Kalau Di Microsoft Kalau Di Komputer Kemudian Ini Presentation Ini Seperti PowerPoint Kalau Di Komputer Ini Ada Form Untuk Bikin Kayak Apa Namanya Formulir Atau Kalau Misalkan Kalian Suka Lihat Di Jalan Kalian Ketemu Orang Terus Disuruh Isi Semacam Questionnaire Atau Pertanyaan Pertanyaan Segala Macem Itu Bikin Dari Sini Kemudian Ada Juga Drawing Untuk Menggambar Ini Template Ini Sebenarnya Yang Tadi Saya Bilang Sudah Jadi Udah Tinggal Kita Ganti Ganti Konten Atau Isinya Nah Kita Juga Bisa Membuka Dokumen Kalau Kita Punya Tinggal Open Ini Make a Copy Enaknya Kalau Seandainya Kita Punya Dokumen Yang Misalkan Kita Udah Rapihin Kemudian Kita Nanti Suatu Saat Pengen Bikin Lagi Yang Seperti Itu Cuma Diganti Isinya Atau Teman Ada Yang Mau Pakai Tampilannya Cuma Isinya Dia Bikin Sendiri Nah Itu Bisa Make a Copy Jadi Nanti Yang Dokumen Aslinya Enggak Apa Namanya Aman Sedangkan Yang Kita Edit Itu Yang Salinannya Aja Kemudian Nanti Bisa Juga Kita Download Kalau Kita Sudah Ketik Download Itu Bisa Macem Macem Format Jadi Ini Format Yang Paling Sering Dipakai Microsoft Word .docx Kemudian Ada Yang ODT Ini Format Aplikasi Lain Sebenarnya Kemudian Ada RTF Sama PDF Kemudian Ada TXT Juga Ini Yang Format Apa Namanya Text Yang Biasa Jadi Cuman Isinya Text Aja Tampil 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 Sebagai Web Page Halaman Web Di Agent .html Atau EPUB EPUB Ini Kalau Kita Mau Buka Di Tablet Atau Di Handphone Jadi Nanti Seakan Akan Kita Buka Buku Digital Jadi Ini Paling Enak Kalau Seandainya Kita Mau Bikin Apa Namanya Bikin Cerita Pendek Atau Mau Bikin Novel Kemudian Kita Bikin Dalam Bentuk Buku Ini Udah Bisa Langsung Dalam Bentuk EPUB Jadi Kalau Kalian Beli Buku Digital Itu Versinya Juga Format Format EPUB Namanya Biasanya Kemudian Kita Juga Bisa Ganti Nama File Dengan Rename Atau Kita Bisa Publish Ke Web Ini Ada Langsung Ke Web Nah Bahasanya Juga Bisa Kita Ganti Nanti Pakai Bahasa Apa Yang Jelas Ada Bahasa Indonesia Juga Disini Nah Ini Path Setup Yang Kalau Kita Klik Ini Kita Bisa Menentukan Ukuran Kertas Jadi Kalau Yang Standar Itu Kita Pakai A4 Jadi Kalau Pakai Ukuran Kertas Yang Lain Juga Bisa Selain A4 Itu Yang Umum Di Indonesia Biasanya Letter Jadi Letter Agak Lebih Kecil Tapi Juga Lebih Lebar Sedikit Dari A4 Cuma Cuma Kalau Untuk Formal Biasanya Kita Pakai A4 Ini Ukuran Standar Di Fotokopian Atau Printer Nah Nanti Kertasnya Ini Ini Yang Potret Ini Tegak Jadi Kertasnya Memanjang Kebawah Kalau Misalkan Saya Pakai Yang Landscape Ini Nanti Kesamping Warna Halaman Bisa Diganti Disini Jadi Ada Warna Warna Yang Bisa Dipilih Jadi Nanti Kertasnya Bisa Mau Warna Apa Kalau Yang Ini Kan Standarnya Putih Jadi Makanya Dia Terpilih Putih Seperti Ini Margin Ini Batas Pinggirannya Jadi Kalau Disini Dilihat Semuanya 2,54 Maksudnya Apa Jadi Ini Kita Lihat Ini Kan Yang Kedap Kedip Kursor Disini Tempat Kita Nanti Ngetik Ngetik Jadi Kalau Saya Ketik Mulainya Dari Sini Nah 2,54 Itu Jarak Dari Pinggiran Kertas Kesini Dari Samping Ke Saya Ketiknya Ini Dan 2,54 Dari Atas Ke Saya Ketik Ini Jadi Jarak 2,54 Margin Ini Adalah Daerah Yang Nggak Bisa Kita Ketik Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Kalau Seandainya Kita Mau Nge Print Biasanya Printer Itu Nggak Bisa Nge Print Di Daerah Sini Jadi Kita Hati Hati Kalau Nanti Kita Mau Nge Print Kemudian Di Seperti Biasa Ini Ada Menu Andu Dan Ridu Andu Ini Kalau Seandainya Saya Mau Mengulang Nggak Jadi Melakukan Apa Namanya Nggak Jadi Melakukan Tindakan Yang Saya Lakukan Sekarang Misalkan Tindakan Sekarang Ini Kan Saya Ngetik Kata Saya Ketik Ini Tapi Saya Nggak Jadi Saya Tinggal Edit Andu Maka Dia Akan Mundur Ini Jadi Pas Saya Cuma Nulis Sanya Doang Kalau Saya Mau Mundur Lagi Bisa Jadi Saya Nggak Ngetik Apa Atau Saya Nggak Jadi Mundur Maju Lagi Pakai Ridu Muncul Lagi Saya Maju Lagi Maka Muncul Lagi Saya Ketik Ini Yang Andu Ridu Disini Bisa Pakai Menu Yang Diluar Yang Ada Panah Ke Belakang Dan Panah Ke Depan Biar Cepat Atau Bisa Pakai Keyboard Kalau Pakai Komputer Itu Ctrl Z Sama Ctrl Y Nah Kemudian Di Bawah Menu Edit Di Bawah Menu Andu Ridu Ini Ada Cut Copy Paste Paste Without Formatting Dan Lain Lain Ini Kalau Kita Lihat Cut Sama Pastenya Ini Ilang Kenapa Karena Saya Nggak Milih Apa Contoh Misalkan Saya Mau Copy Baris Ini Nah Sekarang Ini Saya Pilih Setelah Saya Pilih Saya Copy Jadi Ada Cut Copy Sekarang Sudah Bisa Dipilih Sudah Bisa Diklik Tapi Saya Pilih Copy Dulu Nah Nanti Dia Akan Muncul Seperti Ini Karena Saya Menggunakan Tablet Jadi Saya Harus Pakai Keyboard Ctrl C Ctrl X Sama Ctrl V Saya Mau Copy Jadi Pakainya Ctrl C Nanti Saya Pakai Ctrl C Ini Saya Ketik Di Keyboard Ya Ctrl C Kemudian Saya Enter Setelah Saya Enter Saya Mau Paste Paste Nya Adalah Ctrl V Saya Ketik Ctrl V Maka Muncul Baris Yang Sama Dengan Cepat Misalkan Saya Mau Bikin Lagi Ctrl V Lagi Ctrl V Lagi Dan Seterusnya Jadi Ketika Kita Copy Biasanya Kita Bisa Nempelin Berkali Kali Seperti Ini Karena Kita Menyalin Copy Itu Menyalin Nah Kalau Seandainya Saya Mau Memotong Cut Kalau Disini Kita Lihat Ini Juga Ada Menu Cut Tapi Dia Belum Bisa Kepilih Sekarang Saya Pilih Baris Ini Saya Cut Mau Saya Potong Kemudian Saya Edit Dan Cut Nah Disini Karena Saya Pakai Komputer Jadi Harus Pakai Keyboard Untuk Cut Itu Ctrl X Jadi Ini Ctrl X Kemudian Nanti Untuk Tempel Pake Ctrl V Jadi Pertama Saya Pake Ctrl X Dulu Maka Yang Terjadi Baris Hilang Sekarang Saya Pindahin Ke Paling Atas Disini Saya Ctrl V Disini Maka Dia Muncul Nah Kalau Seandainya Saya Ctrl V Lagi Karena Kan Kita Udah Mindahin Kita Coba Apakah Bisa Ternyata Dia Masih Bisa Jadi Yang Untuk Nempelinnya Ternyata Juga Bisa Berkali Kali Cuman Ini Adalah Yang Kita Potong Tadi Bedanya Adalah Kalau Seandainya Kita Pake Kopi Ini Akan Disalin Akan Disalin Dan Dia Gak Akan Hilang Tetap Disini Kalau Saya Potong Tadi Saya Cut Maka Yang Tadinya Ada Di Bawah Sini Di Paling Bawah Saya Pindahin Ke Atas Yang Di Bawah Hilang Karena Kita Motong Makanya Kalau Disini Simbolnya Gambarnya Itu Gunting Artinya Kita Motong Kalau Kopi Ini Kertas 2 Depan Belakang Ini Maksudnya Kita Salin Nah Nanti Juga Pest Bisa Disini Bisa Di Pest Without Formatting Nah Ini Kan Yang Tempelnya Ini Yang Pest Yang Kita Pakai Adalah Ctrl V Ini Pest Yang Atas Bedanya Dengan Yang Bawah Without Formatting Ini Kalau Seandainya Misalkan V Saya Hurufnya Gedein Atau Ganti Huruf Jadi Lobster Kemudian Saya Gedein Misalkan 18 Nah Sekarang Yang Ini Saya Copy Saya Klik Ctrl C Kemudian Ke Bawah Kemudian Edit Saya Klik Edit Dan Ini Paste Without Formatting Kalau Saya Klik Ternyata Harus Pake Keyboard Juga Kita Lihat Disini Menu Keyboard Ctrl Shift Dan V Jadi Kalau Seandainya Saya Klik Ctrl Shift Sama V Di Bawah Maka Dia Copy Nya Akan Muncul Tapi Kalau Kalian Lihat Disini Yang Saya Copy Yang Saya Salin Copy Nya Ini Hurufnya Saya Rubah Ukurannya Juga Saya Rubah Tapi Begitu Saya Tempel Tanpa Format Maka Copy Nya Akan Kembali Lagi Ketampilan Awal Jadi Desain Awal Seperti Itu Jadi Kalau Kita Cuman Mau Menyalin Atau Memotong Text Nya Aja Tapi Format Nya Nggak Mau Dirubah Balik Ke Format Awal Tinggal Tempel Tapi Tanpa Format Tempel Tempel Kemudian Di menu Edit Ini Ada Select All Select All Ini Kalau Kita Klik Dia Akan Memilih Semua Konten Atau Semua Isi Yang Ada Di Halaman Yang Kita Bikin Jadi Sekali Lagi Saya Klik Maka Ini Semua Kepilih Ini Berguna Kalau Seandainya Kita Mau Ngerubah Format Atau Ngerubah Tampilan Atau Misalkan Mau Menghapus Semuanya Tinggal Dipilih Dulu Semuanya Baru Di Delete Misalkan Ini Saya Hapus Bisa Langsung Sekaligus Tapi Ini Kan Saya Nggak Mau Hapus Jadi Saya Undo Kembali Muncul Lagi Ada Lagi Di Bawah Itu Find And Replace Ini Kalau Kita Mau Mencari Kata Atau Mau Mengganti Sebuah Kata Dengan Kata Lain Misalkan Kalau Saya Hanya Ingin Mencari Misalkan Saya Mau Mencari Kata Saya Maka Bisa Dilihat Yang Saya Ini Semua Jadi Warna Hijau Artinya Apa Saya Ini Terpilih Atau Saya Ini Ditemukan Oleh Aplikasi Kalau Seandainya Saya Cuman Mau Pokoknya Yang Ada Saya Nggak Peduli Hurufnya Huruf besar Huruf kecil Dan lain Lain Maka Dia Akan Mencari Semua Yang Ada Saya Tapi Kalau Misalkan Saya Mau Mencari Saya Yang Ada Huruf Besarnya Atau Huruf Kecil Tinggal Tinggal Pilih Match Case Jadi Ini Kalau Saya Centang Yang Tadi Ijo Ijo Hilang Semua Kenapa Karena Yang Saya Disini Huruf Kecil Semua Sedangkan Di Text Di Dokumen Itu Ada Huruf Besarnya Satu Jadi Kalau Saya Ganti S Dengan Huruf Besar Maka Dia Terpilih Kalau Misalkan Ini Saya Hapus Dia Masih Tetap Terpilih Karena Dia Gak Pilih Huruf Kecil Huruf Besarnya Kalau Ini Saya Gak Pilih Match Case Tapi Kalau Saya Pilih Misalkan Saya Ganti Dengan S Kecil Maka Dia Gak Ada Yang Terpilih Tapi Kalau Saya Gak Pakai Dia Kepilih Semua Nah Kalau Seandainya Saya Mengganti Kata Saya Dengan Kamu Saya Tinggal Isi Di bawah Kotak Saya Ini Dengan Kamu Misalkan Saya Tulis Kamu Nah Ini Ada Replace Sama Replace All Kalau Kita Cuma Mau Ganti Satu Baris Itu Pakai Replace Kalau Kita Mau Ganti Semuanya Pakai Replace All Jadi Kalau Kita Mau Lihat Disini Sekarang Saya Yang Paling Atas Ijo Nya Kan Lumayan Gelap Sedangkan Yang Di bawah Bawah Nya Ijo Lebih Terang Dikit Nah Ini Artinya Sekarang Posisi Sayanya Itu Ada Yang Di Paling Gelap Ini Yang Paling Atas Kalau Saya Cuma Replace Saya Klik Nah Yang Bagian Atas Jadi Kamu Dan Kemudian Dia Nggak Kepilih Lagi Kenapa Karena Dia Bukan Saya Sedangkan Yang Mau Kita Carikan Saya Jadi Posisi Sayanya Sekarang Ada Di Paling Atas Sini Yang Kedua Yang Ijo Gelap Lebih Gelap Nah Ini Baris Berikutnya Kalau Kita Mau Ganti Tinggal Replace Lagi Nah Dia Ganti Lagi Kemudian Sayanya Turun Yang Nah Kalau Seandainya Kita Mau Ganti Satu Kata Yang Banyak Kayak Ini Kan Misalkan Oke lah Cuma 8 Tadi Kalau Seandainya Ternyata Ada 100 Mungkin Kita Ngeklik 100 Kali Maka Kita Bisa Pakai Replace All Dan Semua Kata Saya Akan Menjadi Kamu Ini Adalah Cara Paling Gampang Kalau Kita Mencari Dan Mengganti Sebuah Kata Atau Misalkan Saya Sekarang Tidak Cari Kamu Nah Kamunya Sekarang Kepilih Saya Ganti Lagi Dengan Saya Saya Ganti Semua Replace 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 All Maka Jadi Saya Semuanya Ini Berguna Kalau Seandainya Kalian Bikin Katakanlah Cerita Cerpen Atau Novel Kemudian Di Tengah Jalan Kalian Udah Bikin Setengah Buku Ternyata Kalian Pengen Ganti Nama Tokoh Utamanya Maka Kalian Tinggal Find And Replace Kalian Cari Kemudian Kalian Ganti Dengan Nama Baru Yang Kalian Injinkan Nah Ini Ada Di Menu Edit Find And Replace Kemudian Menu Sampingnya Ini Ada View Ini Sebenarnya Lebih Untuk Melihat Dokumen Jadi Bukan Untuk Apa Namanya Bukan Untuk Edit Sekarang Kita Berada Di Print Layout Jadi Apa Yang Kalian Lihat Ini Adalah Apa Yang Akan Di Print Kemudian Ini Mode Kita Sekarang Ada Di Mode Editing Kemudian Ada Lagi Suggesting Suggesting Ini Kalau Seandainya Kita Ketik Ketik Lai Set T T T T Terima kasih.